Momentum Idul Fitri tak lengkap rasanya tanpa makanan khas lebaran salah satunya ketupat. Hal inilah yang membuat pedagang ketupat di kawasan sungai baru Banjarmasin kian diburu pada hamil satu Idul Fitri ini. Salah satu warung di kawasan ini pun mengaku mampu menjual hingga 10.000 biji jelang harinan Fitri tersebut. Amin, pemilik dagang ketupat membeberkan beberapa hari terakhir ini ia harus memasak hingga 3 kali sehari untuk dapat memenuhi pesanan pembeli. Meski harga beras saat ini lagi tinggi-tingginya, pedagang masih menjual ketupat ataupun lontong dengan harga yang sama, yakni berkisah 6 hingga 8.000 rupiah. Dalam sehari itu kalau bulan piannya bisa memproduksi sampai berapa? 3.000 lontong lah itu. Kalau ketupatnya? Kurang lebih sampai 2.000. Kalau dalam satu hari ini, itu bisa terjual sampai berapa banyak sih biasanya? Sebelah lebaran tuh banyak, saya kan 3.000 lontong, saya lebih berkisah. Berarti kalau misalkan dibanding hari biasanya, keuntungannya juga lebih berkisah ya? Gue bisa sampai berapa kali tuh, Bu? Ya, jangan, Bu. Hari kan ini beras ini masih tambah mahal. Tahun dulu kan agak mahal, tahun ini tambah mahal lagi, harganya juga sama kayak tahun tadi. Oh, makanya bingung kan saya kayak apa-nya ada, mumpul kayak paka-nya ada tahun lagi itu. Berarti itu mengurangi pendapatan pianlah, maksudnya harganya sama, berasnya sama naik. Hmm, tapi kalau misalnya untuk beras ini tuh biasanya menggunakan beras yang mana ya, Bu? Terus pemanungan. Berarti dengan ada kenaikan harga ini, orang-orang yang beli ini juga makin sedikit lah? Tergantung. Banyak aja kena notas, kena disiung, banyak-banyaknya. Tapi itu disini lumayan mahal lah, ada lagi sana mahal lah. Kalau untuk harganya berapa, Bu? Untuk ketupat dan lontong ini? Kalau yang disini 6 ribu, 7 ribu, kalau ketupat itu 8 ribu, 7 ribu. Memang tradisi tahunan, Kak, kalau dikeluarga pian ini? Iya. Terus tadi bagaimana, Bu? Memang ini baru mesankah atau sebelumnya? Tak ditampik, tingginya angka pesanan membuat pedagang harus menutup orderan sejak beberapa hari. Ketupat-ketupat ini tidak hanya diminati warga Banjarmasin dan sekitarnya saja, namun juga warga dari luar daerah.